Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Bapak sampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kita bahas sama-sama Yaitu tentang sumber daya alam Bapak ada simulasi sebentar sedikit Amati apa yang Bapak lakukan Kemudian nanti ada beberapa dari diantara kalian menjelaskan apa maksud dari peragaan Bapak Ya, kasih kan ya Di sini sudah ada beberapa alam Perhatikan apa yang Bapak lakukan Ya, dari semua yang ada di atas meja ini Oke, sudah Kira-kira Apa pesan dari yang Bapak lakukan barusan? Hasil? Kita jangan menonggol Oke Ada yang men? Bisa Kita harus menggunakan Kemudian Agar lebih mantap lagi Akan kita saksikan teman kalian Salah satunya yang akan memberikan materi Pemanfaatan sumber daya alam Menggunakan atau berdasarkan prinsip 4R tersebut Oke Kali ini giliran Muhammad Rizwan ya Silahkan Rizwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang dijelaskan Pak Anugerah sebelumnya Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan SDA dengan sistem 4R Tapi menurut saya tidak Yang dimaksud dengan ekonomi kreatif itu seperti ini Baiklah saya ingin bertanya kepada Memang-mangat Rizwan Tentang sumber daya alam yang tidak dapat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya Bagaimana cara menghemat sumber daya alam Agar tidak cepat habis Kiatan terima kasih Pertanyaan pertama itu ada penerian Yaitu bahwa Kenapa persebaran sumber daya alam itu Tidak merata di Indonesia Atau di utama ini Jelas Ini tak ditutup jawabannya terkait dengan Letak biografis Letak biologis Letak biografis itu terkait bahwa Ada bunyi kita tidak bersifat flat atau rata Ada yang datang rendah, datang tinggi Kemudian laut Pada pertemuan sebelumnya Sudah Bapak undaskan kalian membentuk kelompok Dan membawa barang-barang bekas Yang menghasilkan bunyi atau suara Sekarang boleh dikeluarkan barang-barang bekas itu Oke, lakukan dulu semuanya Sesuai dengan kelompoknya Ada yang membawa Ada kolak kaca Ada loa airnya Ada Bukas kalencak Ada Bapu Apa itu? Kampungan Berkumpul sesuai kelompoknya Berkumpul sesuai kelompoknya Berkumpul sesuai kelompoknya Hari ini Bapak minta setiap kelompok Tentukan satu lagu saja Satu lagu atau dua lagu Mau si Mata Pegelai juga boleh Nah, satu lagu itu Kalian naikkan musiknya Melalui barang-barang bekas yang telah kita Jadi bagaimana botol yang ada ini Bisa menimbulkan hadang Satu, remi, versolasi Tampak tidak? Tampak ya? Jadi nanti proses dengan nilai-nilainya adalah Kalian tampil Kalian tampil satu tim, satu kelompok Kalian mainkan satu buah lagu Misalnya tadi langsung meruda Pancasila Kalian tidak perlu beri ajitasi melalui alat Misalnya ada Bisa dibengerti semua? Ya Nah, jadi hari ini Kalian lakukan itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kelompok mencoba untuk menampilkan alat perkusinya. Gimana? Ada kesulitan? Lip. 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 Tapi setidaknya sudah ada... Ada gambar. Ada gambar. Oke. Baik. Kita lakukan lagi. Kalian sempurnakan lagi alat musiknya. Pada pertemuan berikutnya, kita lakukan pengambilan lain. Jadi setiap kelompok nanti tampil dengan alat perkusinya. Dengan lagu yang akan dibawakan. Mengerti? Siap. Sebelum kita akhiri materi pisan hari ini, Bapak minta satu orang, peratilan untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bersedia? Satu orang? Boleh? Bisa bolehkah? Silahkan bisa. Bagaimana pendapatan bisa tentang pembelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pembelajaran kita hari ini sangat bermanfaat karena menumbuhkan, menghasilkan melodi-melodi yang sangat indah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.